Pemerintah Kabupaten Merangin secara resmi melepas keberangkatan calon jemaah haji asal Kabupaten Merangin. Pelepasan calon jemaah haji secara resmi dilakukan di pendopor rumah dinas Bupati Merangin. 660 calon jemaah haji asal Kabupaten Merangin yang tergabung dalam kloter 24 dan 25 emberekasi antara Provinsi Jambi akan berangkat pada 26 dan 27 Juli. Pada prosesi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Merangin secara resmi dilepaskan oleh Bupati Al-Haris bertempat di pendopor rumah dinas Bupati Merangin. Pada musim haji tahun 2019, Bupati Merangin Al-Haris bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Merangin turut diberikan kesempatan, turut serta menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Dalam kesempatan ini, Bupati Merangin Al-Haris berharap para calon jemaah haji asal Kabupaten Merangin dapat menjalankan ibadah haji dengan khusyuk dan menjadi haji yang mabrur. Jadi tentu harapan kami adalah seluruh jemaah kita ini dalam keadaan sehat dan siap untuk berangkat dengan semua dokumen yang sudah lengkap tentunya harapan kami. Yang kedua, dari mulai berangkat, kita berharap tidak ada masalah yang berarti, ya, bis yang bawa kejami juga sudah siap dan terbang menuju batam juga sudah aman dan siap saatnya. Pada penetapan kuota sebelumnya, calon jemaah haji asal Merangin berjumlah 664 orang. Namun pada jelang keberangkatan, hanya ada 660 CJH yang akan menunaikan ibadah di Tanah Suci. Diketahui dua orang meninggal dunia dan tidak dapat digantikan, sedangkan dua orang lainnya tengah dalam kondisi sakit dan menunggu proses melahirkan, sehingga harus menunda keberangkatan.